Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 28 Januari tahun 2023 Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa Ya Bapak di Sarga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Roh kudus sertailah kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang 18 Di bawah judul, Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan Maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Dan berbantah-bantahan Supaya kamu Tidak ada berayat dan tidak ada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah Di tengah-tengah angkatan yang bengkok Hatinya dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka Seperti bintang-bintang di dunia Sambil berpegang pada fitment kehidupan Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba Dan tidak percuma bersusah-susah Tetapi sekalipun daraku Dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu Aku bersuka cita dan bersuka cita dengan kamu sekalian Dan kamu juga harus bersuka cita demikian Dan bersuka citalah dengan aku Judul renungan Kita pagi ini adalah Mengerjakan keselamatan Salah satu pekerjaan yang besar Adalah ketika kita diberi tanggung jawab Untuk mengerjakan suatu pekerjaan Walaupun demikian Tidak sedikit orang yang akhirnya Tak bertahan mengerjakan tanggung jawab tersebut Paulus menegaskan bahwa Kerjakanlah keselamatanmu Hal ini bukan berarti bekerja Untuk mendapatkan keselamatan Karena keselamatan hanya diperoleh Melalui anugerah Dan bukan melalui usaha Paulus hendak menjelaskan bahwa Kamu yang sudah selamat Tetaplah kerjakan atau rawatlah keselamatanmu Paulus menyampaikan isi surat kepada orang-orang yang sudah percaya Dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus Namun Bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa lagi Ataupun bisa hidup sesuka hati Tetapi orang percaya harus mengerjakan keselamatan Dengan sikap hidup yang benar Mengerjakan keselamatan berarti senantiasa Hidup berpegang kepada firman Allah Seperti tidak bersungut-sungut dan berbantah dalam melakukan segala sesuatu Menjalani hidup yang benar Dan menjadi teladan yang baik Bagi orang-orang Yang masih tetap hidup dalam kegelapan Karena demikianlah Cara hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Oleh karena itu Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan tetap taat kepada Allah Dalam segala situasi Hidup mengerjakan dan merawat keselamatan Memang tidaklah mudah Karena ketaatan kita Kepada Allah dapat diuji setiap hari Dengan berbagai tantangan Oleh karena itu Hayatilah nasihat Paulus Bahwa untuk tetap mengerjakan keselamatan Dengan takut dan gentar Tetaplah meletakkan kehidupan yang benar Dalam Kristus Amin Demikianlah Renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Mari kita berdoa Ya Bapak di sorga kami bersyukur Firmanmu yang telah kami baca Dan merenungkan pagi ini Biarlah firmanmu yang Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Sertai kami sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!